selamat menikmati 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 kita tunggu sebentar dan kita lihat apakah flashdisknya sudah terbaca dan disini sudah terbaca lalu kita masuk ke multiman atau MMCM kita masuk ke file manager kita masuk ke root dari flashdisknya disini teman-teman bisa gunakan contoh seperti saya kalau saya, saya buatkan flashdisk saya buatkan folder ps3pik ini dan ini berisi gambar-gambar untuk icon dan wallpaper di ps3 untuk contohnya tadi adalah game cell damage yang ini ini kita copykan file gambarnya untuk penamanya adalah pik1.png untuk wallpaper ini kita copy kita taruh di root harddisk internal kalau untuk game yang format pkg seperti tadi cell damage dan game ps2 classic yang saya isikan di ps3 kita masuk ke folder ini dan kita bisa cek di folder-folder ini dan ini karena pakai region ID jadi cukup repat kalau teman-teman tidak hafal ya ini akan saya coba buka saya juga lupa yang mana game-nya kita coba cek oh yang ini bener ya coba dari 466 untuk folder-nya tadi 466 yang ini saya akan buka dulu untuk mengeceknya teman-teman bisa juga buka file gambarnya contohnya ini ini gambar icon-nya nah ini bener ya game-nya cell damage jadi kita bisa pastikan disini kita pilih yes lalu kalau teman-teman ingin meng-remove atau menghilangkan gambar atau ingin mengganti dengan gambar yang lain juga bisa ditambahkan disini dengan cara copy paste maupun move ataupun di delete untuk file yang lama ini akan saya hapus untuk file yang lama untuk pick null-nya atau kita bisa backup ini akan saya backup saja saya cut saya taruh di disini disini sajalah lalu untuk game-game PSB klasik saya yang tadi untuk gambar icon-nya hitam untuk background-nya ini kan saya ganti juga ada 4 buah game kalau tadi ada 1 buah game yang Tekken 5 itu memang hitam dari dari aslinya saya saya isikan gambarnya ini kita copy ini tadi yang body roll kita bisa cek ini GTA jadi ada kegunaan penting kenapa kita perlu menambahkan region ID di belakang judul game supaya kalau kita mau isikan gambar seperti ini itu bisa lebih mudah kita tidak perlu cek satu per satu saya akan cek dulu untuk untuk game-nya blow-the-roar itu regionnya berapa untuk game-nya 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 tidak bisa cek disini ini yang format ISO kita pilih dulu ke MMOS kemudian Oke ini akan saya cari dulu Nanti akan saya skip Supaya lebih cepat Untuk videonya Saya sudah catat Untuk region ID nya Untuk game 4 game Yang tadi background nya hitam Untuk lebih jelas Disini akan saya ulangi lagi saja Kita keluar dulu Dari multiman Kita quit dulu Kita kembali ke XMB Untuk game nya Yang akan saya ganti adalah ini Fatal Frame Untuk region ID nya disini teman teman bisa lihat SLOS 20766 Saya catat untuk beberapa digit Angka belakang nya itu 766 atau 66 Lalu game ini gun grave 493 Untuk region ID nya Di bagian angka belakang nya Lalu ini yuki otak boss 017 Lalu game body rower 795 Kita balik lagi ke Oh ya untuk cell damage nya Nah teman teman bisa lihat Ini sudah berubah ya Tadi kita sudah gantikan untuk Bukan kita ganti Kita hapus untuk Pick 0 nya yang ada Disini Lalu kita tambahkan Sebuah file gambar Dengan nama Pick1 Ttpnk Untuk menjadi wallpaper Atau background dari Game nya Kita masuk lagi ke MMCM Atau multiman Kita ke PSD Garut lagi Kita masuk kompleksis lagi Untuk gambar yang pertama Atau icon game yang pertama Adalah game body rower Ini kita copy Ke root hadis internal Atau HDD 0 Di bagian folder game Atau gamo ya Game Lalu untuk region adi nya Tadi untuk Kapil lagang nya Itu 95 95 Yang ini Kita bisa cek Untuk icon nya Nah ini ya Ini tadi Background nya itu Hitam Ini akan saya Delete dulu Lalu kita Pastakan file Icon nya Dari Flash disk Kita paste Disini Kita coba Cek Icon nya Disini masih terlihat Hitam Nanti kita akan cek Di Apa Di Di XMB Kita copy Kita copykan Juga untuk Icon game yang lain Fatal frame Fatal frame 66 66 66 66 66 Ini akan saya langsung Berikut Kita ganti Selanjutnya game Kita pilihkan graph 93 93 93 Kita Hapus dulu Setelah kita copykan file nya Kita keluar dari root nya Lalu kita keluar dari MMCM Ini tadi sebenarnya sudah saya buatkan video part terakhir nya Cuman terhapus Jadi saya ulangi ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan untuk ikon nya ini sudah bisa transwaran Untuk game Brody Roar 4 Game Yu-Gi-Oh nya Kemudian game Gun Grave Game Fatal Frame Oke cukup sekian dulu teman-teman Terima kasih sudah menyaksikan video saya Semoga videonya bermanfaat Dan bisa jadi bermanfaat Jangan lupa tonton juga video-video saya yang lainnya Subscribe channel saya dan aktifkan lanjutnya Untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel saya Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya